Nah, kemudian siapa yang menerima dampak daripada cerita ini? Satu yang kena dampak besarnya adalah institusi Polri. Masyarakat menganggap bahwa, wah tiba-tiba Polri itu tukang lindungi tambang ilegal. Wah tiba-tiba Polri itu tukang rekayasa kasus dan sebagainya. Wah-wah-wah-wah yang dialamatkan pada Polri. Tidak bisa langsung dikatakan oknum. Mau tak mau, Polri akan kena getanya. Nah, yang kedua, ya para yang disebut namanya itu mulai kabar skrim ke bawah. Terus bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya gampang. Satu, diproses Ismail Molong. Apalagi sudah beredar surat, sudah bukan rahasia umum lagi ya. Karena itu sudah tersebar di mana-mana. Maaf Pak Susna, ini walaupun dia sempat membantah sendiri pernyataan pertama dengan video selanjutnya, itu tetap harus diproses? Ya, ini kan sudah masuk ranah hukum kan. Beredarnya video itu sudah merupakan fitnah, sudah kena undang-undang ITE. Kalau itu benar, sudah masuk undang-undang korupsi. Dan itu mau tak mau sudah masuk dalam pidana. Dan tidak bisa pidana itu dibantah atau diklarifikasi dengan video. Nanti perang video gitu kan. Harus tetap diproses Ismail Molong, benar atau tidak?